Karena tantangan kita akan lebih rumit, tantangan keagamaan kita lebih rumit, tantangan kebangsaan kita lebih rumit, dan tantangan kemanusiaan kita juga lebih rumit. Anda hidup di satu zaman yang kompleksitas persoalan umat manusia semakin berat. Karena krisis kemanusiaan ada di mana-mana, kemudian bangsa kita terompak ramping di antara ketidakjelasan dasar dan ikhidu lagi negara, dan juga kelemahan para pemimpin-pemimpin di dalamnya. Orang-orang Indonesia tidak gandru kepada pikiran-pikiran yang dalam, sedangkan teknologi juga menuntut kita untuk menggandungi pikiran-pikiran yang sedangkan. Orang tidak lagi membaca hukum karena sibuk dengan gadget-nya, dengan internet-nya, Instagram, dan lain sebagainya. Jika tidak pernah membaca teori, tidak pernah membaca konsep, dan tidak kumpul di dalam dirinya, bahkan kumpul saintifik untuk membaca dan menanalisa persoalan. Karena dia jangka, dia gampang, kenapa? Itulah Indonesia hari ini, itulah bangsa Indonesia hari ini. Hari ini kalau Anda melihat politik Indonesia dan kepimpinan Indonesia yang gampang, gampang, dan lemah, Tidak lain dan tidak bukan karena fondasi dari masyarakat yang juga yang goyang dan lemah. Sehingga harus ada upaya yang keras dari kita untuk mengajak diri kita pertama-tama sebagai pemimpin masyarakat menjadi yang dalam dulu. Itulah yang saya maksudkan. Kader kami itu harus menjadi kader yang dalam, yang matang, yang kuat. Pelatihannya harus tambah, tambah banyak. Keharusan untuk pelatih dirinya tambah banyak. Sementara godangan untuk tidak latihan itu banyak sekali. Orang semakin cenderung kepada yang dangkal. Tidak ada yang, tidak ada yang kelihatan rumit dalam hidup ini karena semua pendekatannya instan. Semua instan. Bahkan politisi dan para pemimpin bangsa tidak pernah berbicara tentang solusi. Yang dia lakukan adalah diskusi, memunculkan kontroversi hari-hari tanpa mendekati akar dan badan kesoalannya. Itulah sebabnya korupsi lebih merupakan satu festival keberantasan daripada kita memuai hasil demi hasil setiap saat. Itu sebabnya persoalan-pesoalan rumpit kita muncul dan penyeruak. Membuat kita lumpuh dan tidak berdaya. Asap, bandir, kemacetan, kemiskinan, pengarburan, dan lain-lain. Terus saja pengerak kita dan itu sebagai konol kita itu susah bertambah. Jadi tantangan kepada kita adalah bagaimana melawan narasi besar yang melemahkan kita secara kolektif. Meskipun tadi kita katakan berlumat narasi rija luar, rija di dalam bahara ini tidak boleh mengikut kepada hukum. Trend umumnya lupa dan dangkal itu harus dilakukan oleh kanti. Di luar sana orang makin dangkal, anda harus menjadi dalam. Di luar sana orang artificial, anda harus asli. Di luar sana orang berbopek, anda jangan mau berbopek. Di luar sana orang, anda jangan mau jadi. Harus mantap, harus mantap, harus dalam. Sehat, anda harus sehat beneran. Jangan cintraannya aja sehat. Kulitnya aja kelihatan kayak orang sehat, tapi sesungguhnya dia tidak sehat. Karena dia memakan makanan yang haram, dia mengkonsumsi sesuatu yang merusak badan, kebiasaan hidup yang tidak baik, dan sebagainya. Lati diri kita untuk menjadi real, anda sehat, sehat beneran. Anda pintar, jangan cintra aja pintar. Tapi anda betul-betul pintar, pikirannya dalam kuat. Analisisnya tajam, fondasi ilmu pengetahuan yang kuat. Daya ilan yang mantap. Ilmu yang dipuasainya banyak, alat-alat yang dipuasainya banyak. Harus dikejar. Karena di sana kecederungannya dangkal. Di sana di kecederungannya konsumtif. Kenapa kita mesti membuat? Kenapa kita beri kerti riset semua yang sudah ada di luar? Kita tidak beri. Bangsa kita itu menjadi bangsa tujuan dagang yang masih luar biasa. Kita sebetulnya bagi ada Trans-Pacific Partnership. Kita akan dikeroyok oleh negara-negara Pasifik. Yang merasa talah dalam persaingan dengan China untuk mencari pasar baru. Pasifik ini adalah yang akan dimangkan. Dan kecederungan kita untuk menimpor, untuk menjadi konsumtif luar biasa. Jika di luar sana orang dakar, Anda harus dalang. Jika di luar sana orang artilisial, Anda harus asli. Jika di luar sana orang emosional, Anda harus stabil. Jika di luar sana orang mudah menyerang, maka Anda tidak boleh mudah menyerang. Anda harus kuat. Nah latihan-latihan ini lah yang kita lakuin sekarang ini dikandung. Saya waktu itu memang ada soal-soal yang saya lihat, misalnya urus baru harus berjuang. Mulai dari kita cari tempat yang agak permanen, ya kan? Supaya bisa punya insat latihan, sempat diskusi, dan seterusnya, dan seterusnya itu perlu dimantapkan di masa pengurusan-pengurusan. Kita fokus ke diriannya, di masa saya sampai, masa segera aman sampai yang terakhir, sebenarnya kami masih menjadi krimiawan kota. Jadi dia lalu tepat-tepat, kantornya mungkin nanti ya, bergantung siapa mau ini nanti. Nah itu juga perlu dipikirkan. Jadi yang saya sengok ini adalah satu ikhtiar untuk pembangun dan suatu yang membuat kita punya tempat untuk melampingkan dan mengkodok dirinya. Tapi jika tepat adalah yang kedua, maka yang tadi itu harus dilakukan. Terutama soal kepikiran. Kemarin saya menerima tamu, sebagai peruntuk, untuk kabar, saya menerima tamu dari satu negara Arab yang kaya raya. Orangnya juga kaya raya, sangat terkenal di dunia, tapi saya menerima tamu dari satu negara Arab yang kaya raya. Tapi dia ini orang yang sudah melalui warna, melihat wajah imat Islam di seluruh dunia. Jadi dia buka simpulan, ya simpulan itu sebetulnya tidak enak diletakkan. Tapi ada berita baiknya buatnya muda. Dia bilang bahwa kita tidak boleh dan tidak bisa lagi berharap kepada generasi Islam yang sudah berusia 50 ke atas kira-kira. Bisa mutipul keempat daripada umat dan perangkat umat itu. Karena rupanya dia bilang, sudah ada semacam contaminasi di dalam pikiran yang menyebabkan mereka tidak mungkin bisa keempat. Jadi di satu generasi ini nampaknya harus dibiarkan pergi. Dan kita berharap, dia bilang, jika eksperimen beradaban itu muncul, maka kita berharap pada usia yang sekarang ini 20 sampai 20. Karena dia bilang kita sudah capek bicara dengan orang-orang itu, tidak pernah mengubah. Jadi ada persoalan mindset pada satu generasi Islam yang anda harus belajar menemukan. Apa itu persoalan itu? Kenapa orang Islam ini menjadi jubut? Tidak agresif. Tidak punya confidence yang baik. Lemah. Minder. Tidak menyala dia kalau dia ada di satu tempat. Bertilek-tilek, tidak jelas. Tambah. Dangan. Tidak. Kapan peradaban ini bisa masuk kalau yang memimpinnya kayak begitu? Saya tidak bicara sama lain, saya tidak bicara sama lain. Kita bicara kita sendiri, yang punya misi peradaban. Bahwa kita tidak mungkin memikul doang peradaban ini, jika warna api dalam dana kita ini rendah. Dan generasi-generasi itu, kelihatan emosi udah bukan karena ada barang api dalam dana-dana. Tapi karena lemah pernah buatnya. Gampang disurut emosinya. Termasuk emosi kepada saudaranya sendiri. Orang-orang Islam itu gampang sekali marah kepada saudara muslim. Pada generasi yang disurutnya tadi. Nah eksperimen baru pada angkatan 20-40 ini yang sedang kita pikirkan. Sehingga anda betul-betul membangun postur kegurangan pemimpinan Islam yang betul-betul kuat. Matang, matang, kokoh, teguh. Real. Hadir sebetulnya. Menjadi pribadi-pribadi yang berpesona, yang kuat. Yang luas. Yang lugas. Yang percaya diri. Yang dunia ini betul-betul dia bisa pandang sebagai seorang yang kecil. Karena kapasitasnya yang besar. Kita tidak bisa mengatakan dunia ini kecil padahal kapasitas kita rendah. Karena kenyataannya. Kalau kapasitas kita rendah dunia dan tetap mati itu akan kelihatan besar. Dan takbir tidak ada gunanya. Ngomong kosong. Tapi kalau kapasitas anda besar. Insya Allah apapun yang di depan itu akan nampak kecil dan takbir menjadi permata. Takbir itu kuat artinya. Kesadaran kita bahwa dengan kemampuan yang kita miliki. Karena kita ini muslim, semua nampak kecil di mata kita. Bukan semata-mata kalau kita bilang jadwal kita punya Allah. Kita punya Allah. Iya. Kita punya Allah. Tapi apakah kita mengerti bahwa Islam membuat kapasitas kita besar untuk menghadapi injataan yang rumit. Itu yang jarang kita punya. Nah itu yang saya ingin. Confident ini yang bangkitlah dari sini. Bangunlah dari sini. Kepercayaan diri. Sini anda jangan jadi pengurus kami kalau anda tangguh. Karena dulu itu memang ada pasal-pasal. Yang kita ini pengurus jadi sisa-sisa. Siapa yang akan dapat hidayat saja. Nilai tidak dapat. Nilai tidak dapat. Malam dulu kita senang kalau ada aktivis itu. Kuliahnya kurang rajin. Bahkan kalau ada yang di U. Saya bilang di U. Bisa gila. Alhamdulillah. Bapak betul itu kalau ada yang karena aktivis jadi di U. Itu ada pasal-pasal itu. Sekarang tidak bisa raki. Kita harus dalam. Ya terkuali kalau ada di U. Karena anda jadi orang kaya raya kan. Ya. Kayak apa Steve Jobs. Kayak ambil kecil. Setiap cara di U. Karena anda menolori kelemahan sama dikatakan. Itu tidak bisa dikatakan. Nah jadi inilah ya pas kalian tantangan kita ke depan yang pakai Bumi. Dan saya ingin aku mulai belajar berpikir dengan Bumi. Mulai berpikir dengan Bumi. Teknologi pengetahuan kita. Tari yang kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Teknologi pengetahuan kita untuk membaca Al-Qur'an. Dan sunnah. Dan kerugitan-kerugitan teks. Itu harus betul-betul kita miliki. Karena kita tidak saja membaca Al-Qur'an sebagai kegiatan membaca. Tetapi suatu engagement. Suatu pendalaman. Yang menyebabkan kita bisa menangkap sinyal-sinyal yang rumit di dalam Al-Qur'an. Karena kalau kita untuk tolerir pembacaan-pembacaan yang sederhana, maka kita tidak akan mendapatkan inspirasi dan ilham di dalam apa memenangkan peradaan kita. Umat kita ini terburuk dan jatuh karena semua cara berpikirnya, cara bertindak dan ikat lakunya dikuasai oleh orang lain. Dan umat kita ini hanya akan menang seperti kata Malik dan Nabi, jika kapasitas dan kemampuan untuk menguasai persoalannya lebih rumit dari yang dimenerti oleh orang lain. Kita ini belum punya, kita ini terlalu gampang diadu, terlalu gampang diadu, terlalu gampang dibikin emosi, terlalu gampang dipanggil. Karena orang mengerti apa kita dan bagaimana cara berpikir kita. Karena itulah ambilan perusahaan kepada kompleksitas. Dan saya mengusurkan agar kompleksitas itu dipahami sejak ini, sejak sekarang. Karena ada masa nanti ketika otak itu sudah tidak mampu lagi belajar kompleksitas. Sekarang saatnya belajar kompleksitas. Sambil eksperimennya adalah kompleksitas masuk kepada pribadi yang butuh. Bukan menyebabkan pribadi itu terpecah. Tapi tetap menjadi pribadi yang butuh, yang memiliki kompleksitas pendekatan di dalam keinginan kita itu. Saya kira itulah contoh yang diberikan kita oleh generasi-generasi yang menang. Kita bisa membuka kajian-kajian tentang bagaimana perubatan itu kita tangkap dan menjadi bagian dari kemenangan kita menghadapi dunia lain. Di masa masa yang akan datang. Saya kira itulah info sekalian. Sekali lagi saya inginkan selamat kepada pemurus. Ini artinya pemurus yang ke-9 ya. Tapi pertama yang ke-9. Ini pemurus berapa? Ya ampun saya tak tahu apa-apa ya. Kalau lalu berpolitik ya ini. Ini pemurus ke-9 ya berarti. 11. Ini pemurus yang ke-13 ya. 11. Termasuk yang pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi selamat diri, berjuang. Ya ya selamat. Alhamdulillah. Ini waktu yang penting, bekerja. Ya tentu semua akan menjadi saksi sejarah-sejarah yang penting. Dan sekali lagi, jadilah pribadi yang kuat, yang pokok, yang mantap. Kita mantapkan diri untuk menjadi yang dalam, menjadi yang kuat, yang mendanggal. Jangan sederhana semuanya. Kita boleh sederhana dalam berpakaian dan lain-lainnya. Tapi jangan sederhana dalam berpikir. Jangan sederhana dalam berkumpulan ilmu dan amal dan ketahuan. Sehingga kita bisa terus berpikirkan ke-9 yang besar bagi kepada umat dan bahasa kita ini. Wabillahi tawabik wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.